Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih bersama saya Cynthia dan masih mengenai tema kita hari ini merawat kulit berminyak dengan dokter Pusvana Medelia, dokter spesialis kulit dan kelamin. Halo dokter Melly. Nah dokter Melly, sebetulnya bagaimana perawatan kulit wajah berminyak ini dok yang baik dan benar? Oke, jadi perawatan kulit untuk kulit berminyak, pertama-tama kenali ya, kenali jenis kulit kita. Benarkah memang berminyak normal atau kering atau kombinasi? Tapi kalau memang berminyak itu berarti pilihlah nanti skincare yang untuk jenis kulit berminyak. Pilih juga yang dalamnya ada non-comedogenic, seperti itu ya. Terus, ya itu tadi lebih banyak pilih yang bentuknya gel, yang water base. Dan sempat saya sebut-sebut juga kalau cuci muka tidak usah terlalu sering-sering. Cukup dua kali sehari atau maksimal tiga kali sehari supaya tidak merangsang kelenjar minyak berproduksi terlalu berlebihan. Karena banyak kita sentuh-sentuh, banyak kita gosok-gosok gitu. Terus, skincare-nya nggak usah terlalu banyak ya. Less is more gitu ya. Jadi, nggak usah banyak kayak 10 step Korea gitu ya. Wah, 10 layer gitu di ini. Nggak usah. Nanti makin menutup, menyumbat pori-pori. Seperti itu. Dan nanti malah jadi merangsang timbulnya komedo, timbulnya jerawat. Jadi, nggak usah terlalu banyak layer yang dioles ke muka. Yang penting-penting aja misalkan ya pelembab, cuci muka, pelembab, sunscreen, serum gitu ya kalau pagi. Nanti kalau misalnya memang ada racikan dokter ya udah cukup satu racikan pagi, satu racikan malam, seperti itu. Jadi, sesuai dengan kondisi kulitnya. Pertama, pokoknya pilih skincare dengan jenis kulit berminyak. Ya, dan non-comedogenic. Dan juga jangan terlalu sering menggosok-gosok wajah, menyentuh-nyentuh wajah. Atau mencuci mukanya juga nggak usah terlalu sering. Lebih dari dua kali atau tiga kali tuh tidak perlu. Cukup dua kali atau tiga kali sehari. Supaya tidak merangsang kelenjar minyak berproduksi terlalu berlebihan. Jangan mengoles semua skincare terlalu, layernya terlalu banyak gitu ya. Seperti 10 step Korea, itu sebenarnya nggak cocok untuk kulit berminyak. Makin menutup, menyumbat pori-pori. Nanti bisa merangsang terjadinya komedo, terjadinya jerawat. Jadi, cukup yang penting-penting aja. Sunscreen, serum, pelembab, krim pagi, krim malam. Cukup, jadi less is more. Supaya tidak makin membuat kelenjar minyak berproduksi terlalu berlebihan. Terus kalau perlu juga hindari kegiatan-kegiatan yang terlalu berkeringat, sehingga bisa membuat kelenjar minyaknya juga berproduksi terlalu berlebihan. Atau kalau emang kita berolahraga, berkeringat, cepat dielap, cepat diganti, cepat mandi gitu. Jadi, jangan membiarkan kelenjar minyak kering di badan gitu ya, kering di muka. Cepat dielap, dibersihkan ya dengan tisu. Seperti itu. Seperti itu sih ya. Dan pilihnya itu tadi, water-based, non-comedogenic, oil-free. Dan pilihlah yang mungkin yang mengandung niacinamide, salicylic acid, tea tree oil, seperti itu. Jadi, nanti cari pilih ingredients yang memang baik untuk kulit berminyak, untuk mengontrol kondisi produksi kulit berminyaknya terlalu berlebihan. Kalau misalnya penggunaan bahan alami, itu dokter disarankan apa enggak dokter? Kalau misalnya disarankan, mungkin ada bahan-bahan alami yang bagus kah untuk kulit berminyak dok? Nah, ini dia ya. Bahan-bahan alami itu sebenarnya kan belum terbukti ya secara ilmiah gitu. Banyak sih yang disebutkan ya kalau kita browsing Google gitu. Ada ketimun lah, ada lemon, ada madu, ada apalagi itu ya yang ditempel ke muka tomat, kayak gitu ya. Nah, itu hati-hati gitu. Kadang enggak semua bahan-bahan alami itu cocok di kulit kita. Apalagi kalau kita kulitnya udah berminyak tapi sensitif. Lemon lagi, nanti tahu-tahu tiba-tiba jadi perih, jadi merah, jadi gatel gitu ya. Karena itu sebenarnya belum terbukti gitu ya secara ilmiah bahan-bahan itu. Justru sebenarnya kalau yang udah ada di jurnal-jurnal penelitian atau yang sudah dibuat oleh pabrik-pabrik skincare yang udah melalui proses kimiawi, melalui izin BPOM atau FDA approved, kayak gitu-gitu sebenarnya malah justru jauh lebih aman gitu kita pakai. Mungkin kan jadi di dalamnya mengandung cucumber gitu, atau mengandung tomat, mengandung green tea, mengandung apa gitu. Tapi sebenarnya itu udah melalui uji penelitian yang memang baik dan bermanfaat untuk kulit berminyak. Jadi hati-hati ya, dengan apa, kalau browsing-browsing kita pakai bahan-bahan alami seperti itu, dapat manfaatnya enggak, nanti malah iritasi gitu. Jadi kalau dokter kulit sih enggak menyarankan ya untuk semua segala itu ditempel ke muka. Apalagi belum jelas gitu efeknya, manfaatnya untuk kesehatan kulit kita, apalagi kulit berminyak ya. Takutnya nanti salah-salah malah jadi jerawatan, malah jadi komedonya banyak gitu. Malah makin merah kulitnya. Kayak gitu, jadi hati-hati pemilihan bahan alami. Kalau ekspoliasi dokter kulit berminyak ini, boleh kan dong dilakukan ekspoliasi atau seperti apa dok? Boleh, boleh banget sebenarnya ekspoliasi itu sebenarnya memang dianjurkan ya, seminggu sekali atau cukup dua minggu sekali aja. Karena biasanya kulit berminyak itu kan lengket, jadi dia tuh cepat banget menyerap debu, kotoran, polusi itu nempel gitu di muka. Nah jadi dengan eksfoliasi itu kotoran-kotoran yang bisa menyumbat pori-pori bisa diangkat. Jadi salah-salah kulit mati, kotoran-kotoran yang menyumbat di pori-pori bisa diangkat, bisa diganti lagi dengan salah-salah kulit yang lebih muda, dengan salah-salah kulit yang lebih bersih, lebih cerah. Itu gunanya eksfoliasi ya. Jadi kotoran-kotoran yang belum terlalu terangkat saat kita cleansing, saat kita membersihkan muka, itu bisa dibantu dengan eksfoliasi seminggu sekali atau dua minggu sekali. Udah cukup, nggak usah terlalu sering-sering eksfoliasi juga nggak perlu sering-sering ya, kecuali misalkan AHBHA itu kan memang untuk eksfoliasi ya, tapi itu ringan. Tapi kalau eksfoliasinya terlalu berlebihan, mengelupas terlalu berlebihan, itu juga kurang baik untuk kulit berminyak. Malah takutnya makin merangsang kelenjar minyaknya juga berproduksi berlebihan, nanti lama-lama iritasi. Kalau udah iritasi, udah makin sulit nanti pilihan skincare-nya untuk kulit berminyak gitu. Nanti semua yang mau untuk mencegah kulitnya tambah berminyak, tapi semua dioles, udah makin iritasi, tambah nggak bisa. Skincare-an gitu. Jadi sebenarnya, pokoknya semua yang berlebihan nanti sebenarnya nggak bagus ya. Yang berlebihan, jadi eksfoliasi pun itu baik, sangat baik, dibutuhkan untuk kulit berminyak, tapi tidak usah terlalu sering, tidak usah terlalu berlebihan, cukup satu kali atau dua kali aja seminggu. Seperti itu. Kalau penggunaan sunscreen itu, dokter, apa sih pentingnya penggunaan sunscreen itu untuk kulit? Oh, sangat penting banget ya. Sangat penting, apalagi kondisi sekarang ini ya, yang ozonnya tipis, kayak gitu. Jadi, filter sinar matahari masuk ke bumi itu udah mulai kurang bagus ya. Jadi, memang semua jenis kulit mulai dari bayi sampai lansia, itu sangat membutuhkan sunscreen. Penting banget untuk kita melindungi dari paparan sinar matahari ya, karena banyak banget efek-efek buruk gitu dari sinar matahari yang terpapar terlalu lama, terutama di pancaran yang paling tinggi itu kan di jam-jam sekitar jam 11 sampai jam 3, itu pancarannya terlalu tinggi. Jadi, itu sangat-sangat perlu apabila kita juga aktivitasnya banyak, lama, di bawah sinar matahari, itu harus banget oleh sunscreen di touch up setiap 2 jam, 3 jam sekali itu sangat baik. Melindungi kita dari prematur aging, ya, jadi penuaan kulit yang dini itu bisa banget dari matahari, ya. Jadi, mencegah kerutan-kerutan atau flek-flek yang muncul terlalu dini, itu kita bisa pakai sunscreen. Juga melindungi kita efek dari kanker kulit, ya, karena UVA, UVB itu kalau terlalu sering kita terpajan dan terlalu lama, itu ada yang bisa menyebabkan kanker kulit, ya, di wajah. Jadi, sunscreen itu sangat penting untuk melindungi kita dari terjadinya kanker kulit tersebut. Lalu juga melindungi kita dari kulit yang mudah terbakar, mudah gosong, ini kayak misalnya kita naik gunung, kita ke pantai, naik gunung mungkin kelihatannya anginnya dingin, ya, gitu, ya. Tapi, sebenarnya kan mataharinya makin dekat ke kita, jadi yaudah, bisa gosong, bisa terbakar, gitu. Mungkin kita nggak merasa di awal-awal akhirnya anginnya sepoi-sepoi, udaranya dingin, lembab. Tadi ternyata pas sudah sampai rumah, kebakar, ya, merah-merah, kayak gini, terus selama-lama ngelupas-ngelupas, hitam-hitam, itu sebenarnya efek dari terbakar. Jadi, penting banget kita pakai sunscreen. Dan juga bisa melindungi dari kejadian apa, penyakit-penyakit kulit atau eksim-eksim peradangan-peradangan kulit yang sensitif terhadap matahari, gitu. Misalkan kulit kita jenisnya sensitif atau atopik, ya, itu juga ada beberapa yang habis berjemur, habis upacara aja, misalkan langsung gatel-gatel, langsung merah-merah, itu ada, gitu. Jadi, penting banget kita menggunakan sunscreen, terutama pada bagian-bagian tubuh yang nggak tertutup pakaian, ya. Buka, tangan yang nggak tertutup baju, kaki, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita mau berenang, bersepeda, itu wajib banget kita pakai sunscreen di area-area yang tidak tertutup pakaian. Atau kalau emang mau lebih oke-nya lagi, udah pakai sunscreen, bajunya tangan panjang, ininya tangan panjang, gitu ya, celananya, pakai kacamata hitam lagi, atau pakai topi lebar lagi, pakai payung lagi, itu jauh lebih baik, sih, untuk menghindari pajanan matahari terlalu lama, kayak gitu. Oke, oke. Nah, terakhir nih dokter, bener apa nggak sih dok, katanya kulit berminyak itu bisa, apa ya, lebih awet muda dibandingkan kulit kering, katanya gitu dok? Bener sih, bener. Jadi emang kita jangan sedih ya punya kulit berminyak, terus gampang berjerawat, itu sebenarnya salah satu kelebihan dibanding kulit yang kering, atau kulit yang normal, kita jadi nggak gampang keriput, sebenarnya nggak gampang timbul garis-garis halus, keriput-keriput, ringkel, kayak gitu. Jadi, karena, apa namanya, kulitnya tuh merangsang kelenjar minyak terus, gitu ya, minyak kan salah satunya juga untuk melindungi kulit dari kekeringan, ya. Jadi tuh, memang kulit itu secara alami ya, memang ada moisturizer-moisturizer alami yang dihasilkan oleh kelenjar minyak, gitu. Jadi, kalau kulitnya kering itu cepat banget terjadi keriput, aging tuh cepat banget ya, keriput, terus flek-flek. Nah, jadi kalau misalnya kulit normal mungkin masalahnya flek, gitu ya. Kulit kering masalahnya, apa namanya, gampang iritasi, gampang merah-merah. Kulit normal malah terjadinya flek. Nah, kalau kulit berminyak, jarang banget sebenarnya, flek-fleknya jarang. Terus keriput-keriput, agak lamaan tuh dia timbulnya dibanding yang kulit kering. Biasanya kalau udah kulit kering, terus sering banget di bawah matahari gak pakai sunscreen, itu premature aging. Cepat banget gitu terjadi penuaan kulit. Jadi, kita jangan berkecil hati, jangan bersedih. Kalau jenis kulit kita berminyak, kita jauh lebih awet muda sebenarnya dibanding jenis kulit yang kering, gitu. Tapi memang gak boleh berlebihan, itu harus diatasi juga. Yang mungkin kalau kulit berminyak, strugglenya sama jerawat, ya. Yang gak henti-henti setiap bulan, setiap siklus mens, ya. Remaja tuh juga gitu. Aduh, kok gak muncul di hidung, nanti udah sembuh di pipi, dagu. Pokoknya setiap mens ada aja muncul-muncul terus. Komedo-komedo juga gak pernah hilang, gitu ya. Karena emang usia-usia itu sih yang terlalu berlebihan, gitu ya. Hormonnya terlalu berlebihan, lagi aktif-aktifnya. Kelinjar minyaknya terlalu berlebihan. Tapi tenang aja kalau kita merawat kulitnya, kita balancing, gitu ya. Antara kering dan lembabnya, itu sangat baik, gitu. Untuk kedepannya tuh nanti kulit kita sebenarnya jenis kulit berminyak lebih jauh, lebih jauh, lebih lama timbul keriput penuaan dininya itu lebih bisa dapat lebih dicegah, lebih lama dibanding yang kulit normal atau yang kering, gitu ya. Apalagi yang gak pernah perawatan kulit. Udah kering, gak pernah perawatan kulit, lama dibawah sinar matahari, itu biasanya kelihatan banget. Apa namanya, kulitnya tuh kelihatan jauh lebih kusam, lebih tua ya dari usia-usia sebenarnya, gitu ya. Misalnya kayak kita bandingin aja, kayak misalnya petani ya, yang gak tahu perawatan kulit, usianya 40 dibanding yang perkotaan, usia 40 itu pasti biasanya jauh, apa namanya, jauh kelihatan lebih tua yang mungkin petani-petani yang gak pernah merawat kulit, terus dia terpapar sinar matahari terus-terusan, dibanding kita yang hidup di perkotaan, tapi kita rajin perawatan kulit, itu pasti kelihatan banget. Apa namanya, aging-nya, umurnya tuh seperti tampak lebih tua, orang yang tidak merawat kulit sama sekali, gitu ya. Dan itu faktor kulit, pokoknya dari semua jenis kulit, jenis kulit berminyak lah yang memang benar sih, justru jauh lebih awet muda dibanding yang kulit kering, gitu ya. Jadi semua itu ada positif-negatifnya, tenang aja, jangan bersedih, jangan berkecil hati untuk semua perempuan-perempuan atau cowok-cowok juga yang kulitnya berminyak, itu keuntungannya kulitnya jauh lebih awet muda, tapi asal dirawat ya, kalau nggak dirawat ya sama aja juga. Aging juga pasti bisa kena ke semua usia, gitu ya. Oke deh. Oke deh, siap. Terima kasih banyak dokter Melly, sudah menjelaskan banyak sekali soal kulit berminyak. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama terima kasih. Sudah diundang, saya juga senang bisa memberikan ilmu, bisa memberikan masukan untuk mungkin ada remaja-remaja, atau ibu-ibu yang baru mau mulai skincare-an, gitu. Atau ada wanita hamil juga, kenapa kulitnya jadi tambah berminyak, itu semoga bermanfaat, bisa diambil yang baik-baiknya, bisa diambil manfaatnya untuk jenis kulit kita sendiri ya, kenali kulit kita. Karena kalau jenis kulitnya berminyak, bagus deh, coba pantengin Eljon Medical ini, supaya kita makin pinter lagi dalam memilih skincare-skincare yang dijual bebas, yang beredar di pasaran, dan tidak salah dalam perawatan kulit kita sendiri, gitu. Terutama untuk kulit berminyak. Oke. Siap, terima kasih Dr. Melly. Sahabat Eljon, itu dia tadi, Dr. Melly sudah banyak bercerita soal kulit berminyak, apa penyebabnya, ada beberapa yang mungkin benar, ada beberapa juga yang salah, sehingga kita tadi bisa lebih bijak lagi dalam memilih skincare dan lain-lain. Saya Cynthia, dari sumber kita ada Dr. Pusvana Medelia, dokter spesialis kulit dan kelamin, atau yang bisa kita sahabat, Dr. Melly. Pamit undur diri, sampai jumpa. Hai Sobat Eljon, gimana? Udah nonton videonya kan? Nah, jangan lupa di-like, subscribe, dan juga di-share ya videonya. Terima kasih.